Intro Wakil Ketua Tim Penggarak PKK Aceh, Diyah RTI Dawati mengatakan untuk menjaga aktivitas perekonomian dan pendapatan tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, para pelaku usaha kecil menengah atau UKM di Aceh dituntut harus kreatif dan inovatif dalam membaca peluang-peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Diyah saat memaparkan materinya dalam web seminar yang mengusung tema Penguatan Usaha Rumah Tangga dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga pada masa pandemi COVID-19 di pendepo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin 21 September 2020. Seminar daring itu juga diikuti oleh seluruh ketua TPPKK di kabupaten dan kota se-aceh. Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang mengurangi aktivitasnya di luar rumah, kata Diyah pelaku usaha harus menjadikan momentum tersebut sebagai peluang besar untuk pengembangan bisnisnya, salah satunya seperti pengembangan usaha berbasis online untuk meningkatkan penjualan. Lanjutnya, ia menerangkan peluang bisnis rumahan yang dapat dikembangkan di tengah pandemik adalah seperti usaha kuliner, produk kesehatan, produk kerajinan 3R atau reuse, reduce dan recycle, transportasi, jasa hijin dan produk hobi. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Wildan, menjelaskan ada empat langkah dalam menjalankan usaha rumahan, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, melihat peluang usaha, membangun jaringan dan kemudian membangun kepercayaan konsumen. Dalam membangun usaha, kata Wildan, harus diawali dengan sebuah rancangan perubahan pola pikir dan perilaku, dilanjutkan dengan membuat rencana-rencana peluang usaha dan memilih produk yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian, mengkaji pengalaman usaha yang sudah pernah ada dan menyesuaikan dengan usaha yang sesuai dengan kondisi pandemi. Terima kasih telah menonton!